Bapak, Ibu, Guru, kemudian adik-adik serta pembelajaran melalui VIKON Sapa DRB untuk pendidikan khusus, SLB. Kita akan memasuki sesi ketiga. Di sini saya mewakili Mas Toto yang lagi ada kendala teknis. Sesi selanjutnya itu dari Pak Wawan Hermawan yang akan dimoderatori oleh Pak Anas Sabayasa. Kita panggil dulu Pak Anasnya ya. Halo Pak Anas, sudah standby ya di sini namanya, sudah masuk. Pak Anasnya sudah bergabung belum ya? Halo Pak Anas Sabayasa. Pak Anas juga sedang ada kendala seperti ini baru mengabarkan. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Wawan aja dulu ya, bisa memperkenalkan diri dari sekolah mana, mengajarnya. Kemudian akan mengajarkan apa hari ini, akan belajar, mengajak kita semua belajar tentang apa. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada Pak Wawan untuk mengisi sesi. Pak Wawan, silahkan Pak. Terima kasih Bu Rika. Saya mau menangkan diri dulu. Apa sih? Iya. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu, dimana Pada? Kali ini, perkenalkan nama saya Pak Hermawan. Untuk di SLB Negeri Tiga Jakarta dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Sebelumnya dari tahun 1994 sampai akhir 2011, belajar di SLB Santirama Jakarta. Selama 16 tahun di TKLB Santirama. Jadi, saya adalah sebagai guru tunarungu dengan basic banyak di anak-anak TK. Dan memberikan pelajaran tentang PKN, tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mungkin itu sebagai perkenalan. Tempat tinggal, saat ini saya ada di daerah Pabuaran, Citayam, Bojonggede, Bogor. Dari Depok, mungkin ke arah selatan. Sekitar dua stasiun dari Depok, Lama. Mungkin itu Ibu Rika, Ibu-Ibu. Bisa langsung saja ke materi. Boleh silakan Bapak, silakan dilanjutkan. Bisa tahu saja siapa yang bergabung, Ibu Rika. Di sini kita ada, ini ada Ibu guru yang lain juga. Ini ada Ibu Erna masih tembay. Ada Ibu Soehartati, ada siapa aja nih? Ada yang nggak pakai nama soalnya, Pak. Ada yang jauh nih, ada yang dari Lamongan. Ada Ibu Sundarini, Syahara Berlin. Rafif, Alda Saputra, ada Ibu Sahara. Lumayan, Pak. Lumayan cukup banyak. Silakan saja langsung dimulai. Kalau Bapak ada presentasi, bisa di-share di layar. Share di layar. Mohon maaf, Bu Rika. Mungkin saya ambil dari share konten. Share konten, betul. Share konten terus, aplikasian atau screen? Screen, Pak. Screen. Boleh. Sorry, Pak. Bukan screennya, kontennya yang di-share. Share kontennya. Kontennya. Maaf. Wow. Di sini ada dua pilihan, Bu. Screen dan aplikasi. Beta, what do you want to share? Share file aja, Pak. Share file. Maaf, Bu Rika masih kesulitan, Bu, untuk ambil materi. File-nya dipilih. Dari share konten ada dua pilihan. Sama aplikasian. Share file aja, Pak. Ke paling bawah. Bapak share konten. Terus di-scroll ke paling bawah. Itu ada share file. Cuma ada dua pilihan, Bu. Share kontennya. Share kontennya. Kalau saya di sini ada share file sama aplikasi. Di sini bisa pilih, Bapak, pilih share file aja. Aduh. Aduh. Bapak, ada telpon dari Mas Totok. Boleh diantar, Pak. Oke, oke, oke. Halo? Ya, Pak. Ya? Buka dulu powerpoint-nya. Ya? Sudah? Powerpoint-nya dibuka dulu. Sudah? Sudah. Sudah? Oke. Sebentar, ntar. Saya duduk Bapak sebagai dos, ya. Saya duduk masuk ke dos, ya. Suduk masuk ke dos. Terima kasih. Sudah? Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Terima kasih. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja. Kalau kameranya non-aktif hanya inisial nama saja. Tidak ada, kalau foto Bapak, gambar Bapak, ada di pojok bawah. Di sebelah bawah ada foto. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Tidak ada, cuma kelihatan screen sama aplikasi saja, Mas Otto. Ya? Ya, dilanjut saja. Cuma ini kontennya lagi hilang lagi. Konten Bapak hilang lagi. Selesai ya. Halo, Bu Rika. Halo, silakan Pak. Nah, kontennya hilang lagi. Ini yang nampak bukan konten ini, Bu Rika. Bukan powerpointnya. Halo. Bapak hilang lagi, Pak. Ini ada layar pulis angka 0 saja. Bu Rika juga di peserta kecil ini. Oke. Ini ada gambarnya. Oke. Ini ada gambarnya. Oke. Seperti ini Pak Toto. Oke. Di arah kami. Ya. Bawa lagi saya nggak kelihatan. Bawa lagi saya nggak kelihatan. Bawa lagi. Arahkan moz ke dalam, Pak. Dan klik lagi, Pak. Oke, application klik. Nah, pilih rumah belajar itu, Pak. selamat siang selamat siang halo selamat siang 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 siang selamat 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 siang oh virus iya betul ya satu virus yang sedang tadi virusnya bisa lewat saat batuk saat bersin begitu ya Pip mohon maaf memotong sedikit bisa di ulang kontennya tadi powerpointnya bisa di share ulang ke menu asal bu powerpointnya gak tampak lagi powerpointnya gak tampak lagi di share ulang lagi share konten menu share konten sudah sedang mulai nih seperti tadi pak pilih aplikasi ya udah masih mulai sudah oke iya dilanjut bapak baik Rafib masih sama powerpoint terima kasih Rafib sehat ya sehat baik Rafib ternyata virus korban ini sangat ganas sekali ya banyak korban yang meninggal dunia akibat virus ini ya nih pawan punya data nih yang terbaru tentang akibat virus corona sekarang yang terjadi di Indonesia itu sudah ada 686 orang terjangkit ya kurang lebihnya seperti itu lalu ada 55 orang yang meninggal dunia dan 30 orang yang sembuh tapi tahu angka-angka itu dari mana? ya tidak ya angka itu pemerintah kumpulkan dari ya jadi ini kasus seluruh Indonesia ya 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 kayung 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 jona merah atau jona orange merah oke jona orange ya kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya baik mengapa sampai banyak kasus atau orang yang terjangkit dan orang yang meninggal dunia tentunya eh mengapa banyak orang terjangkit virus corona lalu mengapa banyak orang yang meninggal karena virus corona rapi enggak apa jawabannya ya ya corona hmm banyak orang yang meninggal karena corona kenapa tidak kuat tidak kuat karena tidak kuat karena tidak kuat tidak apalagi lubungnya tidak bagus tidak bagus oke ini Pak Wan kasih tahu nih mengapa banyak korban yang berjatuhan seperti di negara lain di negara Italia sampai banyak sekali ya yang meninggal dunia karena kita menolak peraturan peraturan yang diberikan oleh pemerintah karena kita tidak taat kita tidak mentaati peraturan karena kita menolak peraturan karena kita tidak mematuhi peraturan tapi tahu enggak peraturannya apa saja saat ini saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Ego ya Ego 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 mengabaikan peraturannya peraturannya seperti apa peraturan yang dibuat oleh siapa kalau di dekat rumah rapi mungkin oleh Bapak RT ada Bapak Lura ada Bapak Tamat ada Bapak Bupati atau Wali Kota ada Bapak Gubernur lalu sampai ke Bapak Presiden tahu enggak satu saja peraturannya apa rumah oh iya peraturannya supaya tetap di rumah rumah di rumah iya peraturannya di rumah saja rapi tahu itu enggak iya iya jadi sekolahnya di rumah di rumah belajarnya di rumah gitu ya bermainnya abang-abang itu itu malah lagi peraturannya dan ibunya bekerja kita juga di rumah terus lagi angan ya jangan kerja di rumah belajar di rumah kalau tidak berpergian ya berarti ya beribadah beribadah juga di rumah boleh berkumpul banyak orang ya katanya rapi kalau bermain dimana pip rumah di rumah aman teman-teman ya iya sekarang tidak boleh lagi sementara berapa hari berapa hari ya pip iya mbak seminggu 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 ayo berapa hari minggu seminggu seminggu itu berapa hari ya 7 7 hari kalau 2 minggu berapa hari 14 hari ya tuh selama itu tidak boleh berpergian dari kerumunan ada di rumah rumah di rumah begitu ya pip ya mbak oke terus dulu dong pip dari jarak jauh nih hebat oke pip peraturan ini siapa yang bikin ya pip ya iya pak siapa yang bikin ya peraturan ini nanti lah nih ya pemerintah diatur supaya kertas semua war warga betul warga negara warga daerah dimana ada berada kalau rapip warga warga RP warga RW warga kelurahan ya nah rapip halo halo kita harus patuh gak terhadap peraturan itu ini cantik harus patuh gak sama peraturan itu iya iya sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap peraturan tersebut ya karena pemerintah membuat peraturan itu untuk keselamatan warganya pemerintah membuat peraturan itu untuk keselamatan warganya untuk ketertiban warganya begitu ya pip iya supaya terhindar dari penyakit penyakit atau virus corona tadi ya senang gak pip kalau diatur begitu senang 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 gak senang gak senang ya harus ikut peraturan dan kita harus senang sebab pemerintah memperhatikan warganya supaya warganya selamat terhindar dari kematian betul gak betul betul ini karena diaturan ada juga yang tidak mau nurut ada juga yang tidak taat ya coba lihat mana warga yang tidak taat ada tidak ada ada coba nih gambar yang mana coba rapit tunjuk yang sebelah mana warga yang tidak patut aturan nomor 5 nomor 5 yang mana ya 1 2 3 4 5 ini dimana nih pasar di pasar ya ternyata di pasar pasarnya masih rame masih banyak orang pergi ke pasar ya masih banyak orang yang pergi ke pasar nih mana lagi Pip di pasar terus dimana lagi sekolahan sekolah masih ada ya yang sekolah ya sekolah nih dimana nih nomor 12 nih coba wow gambarnya tidak terlihat dimana nih aduh supermarket supermarket ada ada masih ada saja yang pergi ke mall ya ini tanda yang patuh atau tidak patuh nih aduh tidak patuh ya mana lagi yang tidak patuh nih dimana ini Pip tuh dimana lagi nong nongkrong iya nongkrong lagi bermain-main minum kopi padahal sedang wabah corona ya pemerintah sudah memberikan aturan supaya tidak boleh berkumpul ya sementara ini masih berkumpul nah ini tidak patuh terhadap aturan nah kalau yang patuh aturan nih lihat pantainya bagaimana ramai atau sepi pantainya ramai atau sepi ramai hai sepi ya karena tidak ada pengunjungnya yang mau berkunjung itu tidak ada berarti warganya terhadap peraturan terhadap norma yang diberlakukan oleh pemerintah ya pasarnya pasarnya juga sepi yang ini tidak ada pengunjungnya karena pengunjungnya di rumah ada termasuk rapib tidak main-main ke sekolah rapib belajarnya di rumah ya ya pip pip belajar ya pip belajar sama siapa di rumah mama sama mama hebat mamanya jadi ibu guru ya iya mamanya jadi guru seneng gak diajarin mama di rumah seneng dong lebih seneng diajarin mama di rumah ya mamanya suka marah-marah gak kalau ngajar enggak hebat pasti mama rapib mama yang baik oke setuju gak setuju setuju ya baik nah tadi rapib sudah Pak Owan kasih gambaran tentang aturan-aturan atau kondisi yang terjadi saat ini antara masyarakat yang taat aturan masyarakat yang tidak taat aturan rapib termasuk masyarakat yang mana nih yang taat aturan atau yang tidak taat aturan Pak Owan yang taat aturan harus ya sebab itu untuk keselamatan sendiri diri iya untuk keselamatan sendiri nah untuk keselamatan sendiri juga untuk keselamatan orang keselamatan siapa lagi anak keselamatan banyak orang kalau di rumah keselamatan siapa Pip kakak kakak keselamatan siapa lagi bapak bapak keselamatan siapa lagi mama mama Rapib udah menjadi pahlawan di rumah Rapib iya gak iya iya sebab sudah berjuang menjaga keselamatan anggota keluarga begitu ya Pip iya Pak oke Rapib 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 kalau habis dari luar suka cuci tangan gak cuci tangan pakai apa sabun pakai sabun ya terus kalau habis pakai sabun airnya ngalir gak air ngalir itu bagus ya untuk mencegah virus corona atau pakai apa Pip hand sanitizer rapib punya banyak gak banyak aduk 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 oh tinggal satu sudah mulai habis ya oh susah iya 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 oke harus lebih hemat ya nah lebih hematnya Rapib harus sering banyak di rumah supaya tidak sering kontak dengan kondisi di luar ayo Pip kembali ke peraturan ya Rapib iya Pak Rapib punya WA gak gak ada gak punya HP ada Pak ada suka dapat kiriman tentang peraturan peraturan itu gak dari dari grup WA Rapib ada ada boleh kasih tau Pak Awan Pip apa saja HP jemur ya jemur bisa diulang Pip jemur jemur iya ada anjuran untuk jemur gubernur dari gubernur apa mohon kurangin ini kurang tangkap nih iya peraturan dari gubernur gubernur mana siapa gubernurnya Pak Anies oh itu gubernur DKI Jakarta ya Pak Anies gubernur DKI Jakarta mewakili pemerintah daerah ya membuat peraturan supaya warganya di rumah saja bekerja di rumah belajar di rumah dan aktivitas yang lainnya di rumah begitu ya Pip iya Pak iya terus apa lagi Pip Pak Presiden Pak Presiden maaf ya Pip ya terputus-putus disini Pak Presiden siapa ya Pak Presiden kita Bapak Jokowi Dodo ya Pak Jokowi Dodo dengan kabinetnya dengan pemerintahnya membuat aturan juga sama seperti itu orang dari luar daerah gak boleh pergi ke daerah-daerah tertentu ya gak iya Pak iya yang sakit tidak boleh di jeng di jeng antaranya yang meninggal juga gak boleh di apa namanya gak boleh dibuka lagi bungkusnya dari rumah sakit ngeri gak tuh ngeri ngeri sekali oleh karena itu kembali Pak Lawan tegaskan harus taat peratur peraturan tapi Pak Lawan mau kasih tau mau gak mau yang membuat peraturan siapa ya pemerintah oh mereka pemerintah 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 orang-orang pintar ya di dalam pemerintah yang memikirkan aturan-aturan itu nah tadi Rapib juga Pak Lawan masih ingat tuh katanya senang kalau diatur iya gak iya Pak iya Pip kalau Rapib dikasih uang Rapib senang gak senang banget ya apalagi uangnya banyak Pip senang terus Rapib bilang apa tuh batik makasih terus kalau orang Islam bilang apa oh iya Alhamdulillah tanda juga berterima kasih kepada Allah yang memberikannya berterima kasih kepada orang juga yang memberikannya ya lalu uangnya buat apa ya Pip tabung oh ditabung wah uangnya ditabung supaya makin hari bertambah makin banyak iya gak iya itu artinya Rapib udah bersyukur bersyukur iya kalau Rapib bersyukur orang yang uang tadi senang gak senang nanti nanti ditambahin lagi tuh uangnya ya Pip rapib dikasih uang sama mama berapa Pip nanti nanti sama mama kalau Rapib nya baik tuh uangnya ditabungin ditambahin lagi mau gak Pip iya mau pak mau mau banget ya oleh karena itu harus bersyukur sama Pip kalau diatur sama pemerintah pemerintah membuat atur nanti pemerintahnya senang ya warganya mudah diatur kalau warganya mudah diatur pemerintah bisa memberikan banyak buat warganegaranya begitu ya Pip ya Pak iya Rapib punya cita-cita jadi apa tuh pilot jadi pilot uang tambahnya buat sekolah pilot ya Pip iya Pak iya Pak Wan tambahin ya Pak Wan tambahin nih tabungannya siap iya kemudian tercapai ya jadi pilotnya oke Rapib balik ke corona ke masalah-masalah akibat corona tadi ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk ditaati ya apakah semuanya mentaati tidak tidak ada yang tidak mentaati ada yang taat kalau Rapib termasuk yang taat atau tidak taat 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 anak hebat ya anak yang taat peraturan peraturan pemerintah oke Rapib ini Pak Wan latihan dulu supaya tidak lupa ya supaya tidak bosan ini ada dua ada dua bagian nih Pip ini satu satu tapi pasangkan ya tidak bepergian ke pantu taat wabah corona termasuk taat peraturan atau tidak taat peraturan oh taat taat peraturan Pak Wan kasih tanda ya ini jawab Pip nih Pak Wan kasih tanda sini ya Pip ya setuju gak tujuh oke bagus sekarang nomor dua Pip Rapib bisa baca gak tidak Pak tidak oh tidak Pak Wan bacain ya ya tidak berkelumun dengan banyak orang saat wabah corona termasuk taat peraturan atau tidak taat peraturan taat taat peraturan lagi oke hebat Pip ternyata Rapib pinter nih disini ya betul 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 sekarang nomor eh nomor berapa ya habis dua ya tiga tiga habis dua tiga dong Pak Wan bekerja di rumah saat wabah corona taat pak taat lagi ya taat lagi taat peraturan sini ya sini ya oke oke nomor empat belajar di rumah saat wabah corona taat pak taat juga ya mantep nih taat juga ah ini ayo kesini ya ya terakhir beribadah di rumah saat wabah corona apa jawabannya Pip taat peraturan juga ya ya oke tapi 100 nilainya pinter ya rapip hebat sekarang kalau Pak Wan balik Pak Wan ulang nih contoh yang tidak taat peraturan apa aja Pip keluar ya keluar keluar rumah tidak taat peraturan apa lagi jalan-jalan keluar rumah tidak taat peraturan bagus apa lagi mall kok mall tidak taat peraturan betul apa lagi batar ya iya iya betul betul ke pasar tidak taat peraturan saat ini ya apa lagi sekolah sekolah bermain-main hebat rapip tahu ternyata ngomong-ngomong sama apa tidak sama antara taat peraturan dan tidak taat peraturan sama tidak enggak sama tos dulu dong dari jauh iya hebat Pak Wan ketemu nih sama rapip dimana ya kambu apus kambu apus tapi sekarang enggak bisa ya pipi ya enggak bisa ya enggak bisa sekarang kan enggak boleh keluar rumah jadi nanti tidak taat peraturan ya tidak taat pada norma-norma yang berlaku saat ini karena semua harus taat sama peraturan semua harus taat pada norma-norma yang berlaku saat ini di saat orang harus menjaga jarak ya iya rapip kalau pernah keluar kemana saja rapip selama ini depan rumah depan rumah main depan rumah saja harus cuci tangan juga iya iya Pak oke rapip iya Pak nah sekarang rapip ada bau pensil enggak ada 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 kertas ada 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 yang terjangkit corona sekarang berapa ya 686 6 686 686 680 6 6 ya coba Pak Wan bikin lagi satu ya disini eh rapip boleh saya kan ke Pak Wan berapa yang terjangkit rapip 6 6 6 6 6 6 6 6 coba rapip ejakkan tulisannya 6 6 6 6 6 6 6 6 8 terus huruf apa lagi E M M M N terus A A terus M M terus R R R A A A T T T U U U S S S S S G 600 E E E E E E E E L R A A A A P P A A M N R R R 8 680 P P B E E B B U U U U L L L U A U A U E E E E E N N N A A A N E 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 ulang 6 8 8 8 6 6 6 6 6 banyak gak ya banyak ya bersedih gak bersedih pasti ya bersedih ternyata banyak saudara-saudara kita warga negara kita yang lain yang terjangkit virus corona ya mudah-mudahan segera disembuhkan ya iya iya punya doanya gak doa menurut Rafiq aja iya ayo ya Allah sembukanlah mudah saudara-saudara kami saudara-saudara kami yang sedang sakit yang sedang sakit karena corona terguna amin 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 kita doakan ya semoga yang sakit corona segera Allah sembuhkan amin begitu ya ya pak kepada kita yang masih sehat kita harus terhadap peraturan iya terhadap norma yang berlaku tidak boleh berkumpul tidak boleh berkumpul naik kendaraan umum berbelanja ke mal pokoknya yang memudahkan penyakit itu atau virus itu menem tadi rapib nonton gak video pawawan nonton nonton gak nonton nonton ya mau nonton lagi gak nonton pak macet nonton nonton nih dikit lagi nih corona nih gambar virusnya ini corona nah ini corona seperti itu corona pip corona tapi bisa melihatnya bisa pak bisa melihat corona gak bisa untuk melihat corona virus corona harus memakai alat pem besar ya harus memakai apa alat pem besar alat pem besar kalau dalam alat-alat biologi namanya mikros mikros harus memakai mikros kalau pakai kacamata biasa gak bisa lihat karena coronanya oke tapi mau masih lihatnya masih ini tuh itu itu Terima kasih. 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 Itu sama dengan orang yang Tidak bersyukur Tidak bersyukur Tidak mau disuruh begini Tidak mau disuruh begitu Tidak mau bagaimana saya saja Tidak boleh seperti itu Itu sama dengan Tidak bersyukur Orang sudah bersusah payah Untuk membuat peraturan itu Ya Iya orang yang pintar berkumpul Berpikir Buat peraturan supaya Peraturannya baik Buat dirasakan oleh warganya Begitu Begitu Pip Tidak sama Pak Wawan Ya Kenang 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 Senang 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 Alhamdulillah Senang Iya terima kasih Kalau Rapib sudah senang disini Tapi Rapib mau bertanya enggak Kepada Pak Wawan Iya Pak Ayo bertanya apa Boleh Kopit Ya Kopit 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 Iya Obatnya Obatnya apa Pak Obatnya 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 apa ya Iya Tadi Di video tadi Sudah ada Obatnya Lalu ditemukan Sudah sedang di Produksi masal di Amerika Ya Di Cina juga Belum Diperjual belikan Karena masih dalam proses Obat yang paling mudah Adalah Peraturan Iya enggak Iya Pak Tapi Harus cukup istirahat Makan makanan yang sehat Banyak minum air putih Yang hangat Lalu Aturan Itu obat yang nyata Ya Supaya terhindar Cegah itu Sama dengan Lebih baik dari Ngobati Ya Iya Pak Obati Belum tentu berhasil Kita cegah Ya Pip Iya Pak Supaya virusnya tidak Melompat-lompat kemana-mana Begitu Tapi Iya Pak Oke Ada lagi Tanya-tanya enggak Ada lagi enggak Ada enggak Enggak ada pak Enggak ada Baik Kalau enggak ada Awan Ucapin terima kasih ya Ucapkan terima kasih Buat Buat Mama Rafib Buat Papa Rafib Atas Kebersamaannya Maa siang ini Dengan Pak Awan Pak Awan berdoa Mudah-mudahan Berikan kesehatan Ya Allah Terima kasih Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Tidak terdengar suaranya Oke Halo Bapak Halo Selamat siang Bapak Bisa didengar Pak Ya Alhamdulillah Sudah terdengar Pak Oke Terima kasih Barangkali Selain Rapib Tadi ada yang Ada yang ingin bertanya Barangkali Mumpung Pak Awan Masih ada di sini Ada Barangkali Silahkan Kalau ada yang ingin bertanya Tentang Terkait dengan Virus Corona ini Kan sedang Mewabah Nia Pak Awan Silahkan Tanya Barangkali Ada yang ingin bertanya Silahkan Tidak ada Barangkali Pak Awan Pak Awan Bisa disimpulkan Nggak Ini Terkait Apa yang harus Disiapkan Untuk anak-anak Agar tidak terhindar Dari COVID ini Pak Awan Baik Pak Seperti yang disampaikan Tadi Mungkin untuk Anak-anak Kita ikuti Aturan yang sudah Diberikan oleh Pemerintah Kalian Di rumah saja Dengan Ayah Bunda kamu Di rumah Belajar di rumah Aktivitas di rumah Menjaga Kebersihan Cuci tangan Setiap setelah Melakukan aktivitas Mandi dengan Sabun tentunya Lalu pakaian Kotor yang harus Segera dicuci Dan tentunya Istirahat dan Makan yang Teratur Oke itu saja Barangkali ya Pak Awan Oh iya Oke Pak Awan Pak Awan Saya menggantikan Bu Apa namanya Tadi saya belum masuk Saya Apa terkoneksinya Tadi gagal Saya sendiri Anas Sabayasa Dari Kusudatin Pak Awan Mengucapkan banyak Terima kasih Pak Awan Sudah Apa namanya Memimpin anak-anak Memberi info Terkait dengan Virus Corona ini Tadi kalau boleh Saya simpulkan Ada beberapa Yang bisa saya catat Di sini Pak Awan Dan teman-teman Adek-adek Semuanya Dan Bapak Ibu Guru pendamping Bahwa Corona adalah Salah satu Virus-virus Yang menural ya Pak Ya betul ya Pak Ya Tadi Pak Awan Memberikan Apa Beberapa Info Terkait Banyaknya Kasus Ada 686 Yang terjangkit Kemudian Ada 55 Yang Apa tadi Bedinggal ya Sama 30 orang Yang sembuh Itu sangat banyak Sekali Mudah-mudahan Tidak Apa namanya Tidak berkembang lagi Mudah-mudahan Akhir Saya baca di koran Saya baca di Internet Itu Akhir Akhir Maret ini Mudah-mudahan Nanti ada penurunan Karena kan Namanya wabah Memang meningkat ya Pak Iwa Meningkat Kemudian nanti ada penurunan Gitu Mudah-mudahan Akhir Maret ini Menurun Sehingga 14 hari Tadi Jarak Jarak aman Dari Dari inkubasi Sampai ke Menurunnya Apa namanya Masa Berakhirnya Masa inkubasi 14 hari Mudah-mudahan Awal April Kita sudah mulai Bisa beraktifitas Tadi di sekolah Dimana ya Pak Wawannya Ada Ada Tadi beberapa Peraturan yang dari Pemerintah yang harus Kita jalankan Tadi tidak boleh Berpergian Stay at home Katanya Stay at home Kemudian Menghindari Kerumbunan Kemudian Tetap beribadah Di rumah Masing-masing Bekerja juga Di rumah Dan Belajar juga Di rumah Seperti Kegiatan ini Pak Wawan Ini adalah Salah satu Antisipasi Dalam rangka Belajar di rumah Untuk menghindari Penyebaran Virus Corona Sehingga tidak berdampak Kemana-mana Kemudian Juga Kalau disimpulkan Maka Harus Bagaimana Yang mentaati peraturan Artinya bersyukur Begitu kan Pak Wawan ya Betul Kemudian Yang tidak Mentaati peraturan Yang ditetapkan Pemerintah Artinya Tidak kurang bersyukur Barangkali Kemudian Pak Wawan Tadi Mengakhiri Dengan Kesimpulan Bahwa kita harus Hidup sehat Ya Pak Wawan ya Hidup sehat Tadi Apa Dengan menjaga Makanan yang baik Yang sehat Kemudian Apa namanya Tadi berjemur juga Tadi disebutkan Itu barangkali Pak Wawan ya Mungkin Betul Pak Ibu Ya Maka Kata segala kekurangan Oh iya Sama-sama Ini Luar biasa sekali Pak Wawan Ini sebetulnya Tidak hanya Dari Rapib Yang Di Cipayung ya Tadi Pak Wawan ya Cipayung Ciputat Tidak hanya Rapib Tapi mungkin Ada teman-teman Yang lain Dari seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Yang menyaksikan Apa Acara ini Mudah-mudahan Materi ini Bermanfaat Bagi kita semua Pak Wawan Ini Pembelajaran Bagi kita semuanya Barangkali Ini Ini pertama kali Barangkali Kita ada online Online Seperti ini Terkait dengan Wabah yang Virus yang Sangat heboh Barangkali Mudah-mudahan Doa Pak Wawan Juga tadi Mudah-mudahan Kita tidak Berhenti Wabah ini Cukup sampai Sampai Sekian gitu ya Tidak banyak lagi Korban yang Terjangkit Mudah-mudahan Indonesia kembali Lagi bisa beraktif Itu aja Pak Wawan Barangkali Pak Wawan tadi mengucapkan Mohon maaf Bila tadi Dari awal Sampai jam awal Itu banyak Apa Trouble ya Tapi setengah Satu jam Ke belakang Lancar ya Pak Wawan ya Untuk Di sini Saya tidak bisa melihat Audien Bapak Nas Oh ya Ya Mohon maaf Mungkin Terima kasih terutama Terima kasih Berikan kesempatan Untuk bergabung Di sini Belajar dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru Yang lain Ya Sama-sama Pak Wawan Kita juga mohon maaf Karena kita sama-sama belajar Dan Bapak-ibu guru di sini Siswa Rapib terutama Yang aktif Saya lihat dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan Ini kita terus berlanjut Berlanjut Bapak-Ibu Bapak-Ibu Kita punya jadwal yang ketat Sampai Masa 14 hari ini Berakhir Akan online terus Bapak-Ibu Kita bisa nanti Di share Di Apa namanya Di web terkait Barangkali Demikian Bapak-Ibu Pertemuan kali ini Kita Sekali lagi kami mohon maaf bila ada banyak kesalahan saya kembalikan ke silahkan Mas Soto dari yang lain terima kasih Pak Anas dan juga Pak 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 Pohon sudah mempegang materi kami selaku host dari kegiatan VIKON Sampai DRP ini kemudian membelajaran di parma belajar menyampaikan terima kasih kepada sekalian Bapak Ibu dan para siswa yang sudah bergabung di ruang ini malah juga hari Jumat pada pukul 30 waktu Indonesia bagian Barat terima kasih selamat belajar, selamat beristirahat jahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh